Masa sini sayang, ini ada mbak yang baru nih Halo Mbaknya cantik Kasih tau nih, masa bakal yang jelas ya Iya bentar Ngerjain 3 hari, ngerjain rumah ini udah ada yang bantu-bantu Iya, iya sebentar, bakal kenapa sih jalan marah-marah Itu biar bisa Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya Terima kasih sudah mampir ke channel Youtube Teteh Sebelum nonton, jangan lupa tuh di subscribe dulu Sekarang, mohon ayo nak Sok atuh engal, cepetan atuh ih Nah gratis subscribe mah Nah pencetan, haturnuhun sadaya nak Terima kasih ya Oke, ini yang gue bilang ada konten seru hari ini Jadi gini guys ya Si mbak yang biasa kerja di rumah gue Mbak Imah sama mbak Sopi Udah 4 hari izin mau nyekar keluarganya Karena sebentar lagi Ramadan Nah ini hari kedua Mereka, jadi seakan-akan ceritanya gue bangun Bareng Teteh Santi Gue bilang sama Teteh Santi Kalau mbak Imah sama mbak Sopi gak balik lagi Nah untuk itu Gue mau ngedatengin lagi mbak yang baru Rekomendasi dari salah satu penyelur yang biasa gue hubungin Nah, pranknya adalah Gue ngedatengin 2 model cewek-cewek cantik Seakan-akan dia mau kerja disini Menjadi ART Gue minta bantuan sama adik gue Dede, Dede sini deh Ini adik gue yang bontot Namanya Dede Dia ini punya agency Cewek-cewek cantik Model-model Sering kerjasama sama model-model Juga ada cowok-cowok maco Cowok-cowok berotot Pokoknya lengkap deh Termasuk Marcel juga Ini dipegang sama adik gue Dede, yang kemarin gue bilang Gue pesen 2 cewek cantik Untuk pura-pura menjadi ART di rumah ini Ganti mbak Sopi dan mbak Imah Udah 11 hari ini Udah udah, teman gue yang tinggi Gue kontak Dia cewek sama cewek-cewek cakep Mau ngerjain dari Santi Tujuannya pilih cengguru Itu dia Siapa yang bertanggung jawabnya? Yang pertama namanya Iin Iin, nama aslinya? Nama aslinya Indri Nama aslinya Indri Kita setting tambahnya jadi Iin Karena kalau Indri terlalu cantik Satu lagi Muti Muti aman, oke Jadi Muti sama Indri yang akan jadi Iin Sebentar lagi mau sampai sini nih Nah gue, ini setiap hari di rumah kita memang selalu ada syuting Jadi kamera geletakan Beberapa kamera udah di candid juga Jadi nanti misalnya gue lagi ngobrolin tentang PRT Tetep record aja normal ya Nah nanti itu yang akan gue bahas bareng tes Santi Karena udah dua hari ini itu yang kita bahas Jadi gue mau mastiin lagi bahwa hari ini akan ada yang dateng Oke langsung aja kita mulai Prank ART cantik yang akan kerja di rumah ini Pasti dia kesel Gue seakan-akan gue pengen banget Jadi tes Santi tapi pasti akan bete Karena emang ini model-model cantik banget Oke guys Siap, stand by Nanti mereka dateng Lo langsung ambil aja gambar-gambar deh Follow kita terus Oke Eh May Yang Mbak, Mbak Sophie tuh kayaknya gak balik lagi deh Terus papi udah pesen Papi udah pesen Mau dateng sekarang katanya Udah dapet gantinya Mbak Ya Ini ada Mbak Oh iya, sini-sini Ah iya Sini Mbak Masuk Iya, silahkan Silahkan, silahkan, silahkan Iya, silahkan duduk-duduk Silahkan, silahkan Ini Mbak Sophie pesen Yang buat ganti Mbak Sophie sama Mbak Mbak Uma Iya Bu kerja di rumah Iya Kita di Kita berdua juga di Panggil untuk Katanya Pak Dia juga ada loongan gitu Jadi kita kasih di Iya Karena Mas Sophie udah gak balik lagi Iya Tapi Ini gantinya Iya Bahkan memang perlunya tua Mbak Sophie sama Mbak Uma Iya dua Emang udah biasa Kerjaan-kerjaan rumah Udah Udah sih Bu sebelumnya Oh iya Kita di Biasanya di perumahan bule Gitu juga sih Oh Dan selalu berdua juga Iya Karena kita satu Tempat juga kan Iya Karena Buat ganti Mbak Kemarin bilang Katanya gak balik lagi Gitu Nah makanya kan Papi bilang Mau Mami Mau Mami apa Papi Nah Papi Katanya Papi aja Yang kemarin kan Rekomendasi dari Mas Iwa Yaudah Papi pesen lagi dua Di tempat yang sama disitu Sama Disuruh Bu Retno kan ya Iya Iya betul Dari Bu Retno Tapi udah Maaf Udah cek Sudah 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 Ya udah Gak apa-apa Dibuka aja mas Oh gitu Sebelumnya rumah kerja Di rumah beneran Iya Kita di Raflas sih Terakhir Rumah Di bubur Iya Ngerja kerjain rumah Nyuci Beres-beres Cuci piring Nyuapin anak Maksa Main sama anak Jadi semuanya sih Bu Oh Nah nanti satu Akan Mungkin bantu-bantu Ituin Arsa Iya sih Itu bantu Arsa Bisa sih itu Kira bisa Bagi-bagi tugas juga Bisa ngurus anak juga kok Iya Udah kasih tau ini aja Bagian-bagiannya nih Ini mah cocok Tapi bagus Iya Siapa namanya Apa aku Indi Indi Ini kamu siapa Muti Iya Enggak Ini Mami gak yakin Ini asisten rumah tangga Beneran mbak Beneran Berapa lama sebelumnya Kerjanya Kalau kamu udah Kita udah berdua sih Udah 2 tahun Bu Awal Iya Ya udah gak apa-apa Kaling disini Kayak biasa Saling bantu aja Mbak Jain Kerjaan Ini rumah emang lagi Berantakan banget Udah 4 hari Si Udah Lagi gak ada mbak Nanti kita akan kasih tau Kamar-kamarnya Terus ruangan-ruangannya Ntar misalnya Ada yang di lantai 1 Ada yang di lantai 2 Pokoknya cuma ngurusin Urusan rumah aja Yang lain udah ada Taman gak usah Pohonan Apa-satu Di rumah aja Udah atas sama bawah Saling arsa Sekali-kali Misalnya nyopin Kadang Mbak Minya juga suka nyopin juga Kita juga biasa Handle anak kok Bu Terakhir pegang anak Berapa tahun Di bawah 5 tahun sih Bu Di bawah 5 tahun Udah disini aja nanti Semoga betah Jadi bisa lama Yamin Asal dari mana? Ini dari mana? Aku di kebun jeruk sih pak Kalau Sunda atau Jawa? Jawa Sunda sih Aku dari Nganju Ya udah paling kita kasih tau ini aja nih Apa Tempat nyucinya dimana Dapur Ini emang tiap hari lagi ada syuting nih tuh Banyak pada Bawa-bawa kamera ya Dapur kotor disana Udah Mi, Mami lanjutin aja Ini Papi lagi mau Yang bahas konten Ini bro, kura-kura Ntar Ditinggal di adik ini aja Di adik tadi Yang ke kura-kura atas Sama yang lagi sakit deh Kita konten aja Itu Arsy ya Bu? Iya Itu Arsyah 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 sini sayang Ini ada Mbak yang baru nih Halo Mbaknya cantik Arsyah sini sayang nih Sini Taruh itunya minumnya Sini-sini sayang Ini kenalan dulu sama Mbaknya Ini itu Ini Mbak Indi Ini Mbak Mamuti Hai Mbak Hai Mbak Mbaknya udah berapa tahun? 4 tahun 4 tahun ya Nanti main sama ini ya Mbak Mbak Tuh Mbak ya Mohon cintar ya Tuh Mbaknya sama Mbak Nanti main bareng ya Cantik ya Mbaknya ya Mbaknya aja suka Nah ini ruang-ruang tamunya nih Mbak Aku berantakan banget emang Biasa kok kita di situ Dapurnya di situ Kenapa sih Mami kayak Enggak Enggak Mami bingung Soalnya Mami Mbak kita berantakan Enggak Mami baru ada asisten rumah tangan Mbak enggak mau jadi model aja gitu Enggak Mbak soalnya memang kalau aku juga biasa ngurusin anak juga Mbak Mbak ya terus sama ada di situ si rumah Kita suka Mbak sering sih jobnya berdua kerjanya berdua Karena kita satu tempat Jadi kadang kita bagi Manit bagi tugasan yang beres-beres rumah Aku pesen sama suami aku Pilih cari ini yang Mbak umurnya berapa Mbak? Aku 27 27 28 ya kan? 28 28 Iya Mbak Mbak ini Minta cari yang di atas 35 Kalau anak Aku bilangnya gitu yang kayak biasa Ini kayak biasa Ada yang ini yang udah enggak apa-apa Ada lagi enggak temennya dua lagi? Aku tahu ada yang mau hijau Tapi emang dari pilihan mau sendiri sih Kalau membunuh ini kita Karena Mbak Mbak juga tahu Kompasitas kita Yang penting Aku sudah biasa kerja sih Sudah bisa masak gitu Mbak Mbak juga enggak apa Kita membuat Iya Sudah ini paling ini ruang tamu Kasih tahu nih Masih apa yang jelas ya Iya bentar Mbak Mbak kemarin teriak-teriak Capek-capek Mbak Ngerjain tiga hari Ngerjain rumah Ini udah ada yang bantu-bantu Iya Iya sebentar Kenapa itu jadi marah-marah Biar bisa Mbak Mbak mulai kerja Ini dapur mbak Ini dapur motor Oke guys Sekarang kita mau bahas tentang Kura-kura Nah ini dapurnya Ini dapurnya Tapi kok enggak mungkin Kura-kura Iya Iya Sudah biasa cici piring Biasa bu Cici piring Tapi tangannya bagus-bagus Ini kerja kita Biasaan lagi Mau coba Ibu kalau lihat Aku cuci piring Itu enggak biasa Boleh Bisa cuci piring Oke Ayo coba-coba ya Pastinya simpen aja mbak Oh gitu ya Mood Orang mood Gini ya Oh iya Nanti nanti Kalau nanti taro sini Dulu nanti aku nantar ke kamarnya ya Masih abis Bisa man Bisa bu Bisa Iya Terus kompornya ini, pasangnya di sini, kalau ini gudang. Buat taruh beras, beras, telur, biasanya ada beberapa taruh di sini, itu. Iya, kamar mbak di atas. Oh, ini sholatnya. Tentang ini, kalau ada yang nafas, saja dah siap saja dirapiin saja, Pak. Kadang-kadang orang suka sholat, terus tinggal biar maksudnya satu rumah ini termasuk bagian yang dirapiin. Oke, sini ke atas kita kasih lihat kamar mbak. Nah, ini, ini Aldabra yang lagi sakit nih. Wow, ini kemarin habis. Banyak, baru berapa empat hari ya, enggak ada. Karena sendiri, jadi enggak apa pegang. Dan berantakannya agak beki juga. Nah, ini kamar Arsha nih. Tapi Arsha biasanya... Tidur di kamar Kakak Abi, di sana sana. Hmm... 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 Nah, nanti buat kamarnya di sini nih. Nih... Tidur di sini sih. Tidur di sini sih. Tidur di sini ya, Bu yang tidurnya. Tidur di sini ya, Bu yang tidurnya. Ini yang sini nyala ya, Bu? Nyala. Masa ini nyala. Tidurnya berdua nih? Iya, berdua. Boleh dulu. Tidur di sini. Tidur di sini. Oh, bisa. Biasanya tidur. Kok nggak kita bagi-bagi tidur sama? Ini ya? Oh, iya. Oh, temenin di kamar Arsha. Arsha tidurnya sama Kakak Abi. Ini... Tapi di sini bisa ya, Bu ya? Bisa. Aku kan suka nonton drama Korea. Rangkor. Oh... Iya. Siap, siap. Iya, iya. Ini, sini. Oh, iya. Coba dibaca. Sini yang... Ini ntar... Di editasi yang bahas kita. Ntar gue ntar bahas beberapa ya. Siap, siap. Iya, iya. Iya, iya. Bagaimana? Bapak ada sana. Mampu Mami tak pakai gitu. Itu orang udah datang juga. Iya, Bapak. Kamu nggak bisa kerja. Bapak ada nanti Mami pusing. Pusing kenapa? Iya, pusing. Iya, pusing. Iya, pusing. Orang-orang di rumah kamu. Orang dibantu-bantuin. Nggak bisa kerja di mana ya. Pasti Maminya pusing. Tetap Mami-Mami juga yang ngerjain. Ngapain. Iya, nanti kekali-lihat aja kalau dia nggak bising. Tengah dikasih tahu. Makasih Maminya. Mampu Maminya. Gak macam. Mampu Maminya. Gak macam. Oh. Oh, bukan mbak. Eh, HP gua mana? Tunggu ceritanya. Yaudah ya, itu dulu kasih tau ini, kamarnya. Dia nggak mau, tidur di situ. Katanya dia mau punya kamarnya sendiri-sendiri. Wah, tidur di mata. Tidur di kamar kita. Mbak. Tidur di kamar, Tidur di kamar. Tidur di kamar. Tidur di kamar. Tidur di kamar. Tidur di kamar, Tidur di kamar. Ini si mbak-mbak yang dulu sih yang harus menaruhi. Atau pakai vakum juga boleh. Itu ada vakumnya banyak, mereka. Lihat. Tidur di kamar. Pak, nanti aku boleh ini ya, mau beli sabun gitu. Tidur di kamar, itu boleh beli sabun. Tidur di kamar, itu bisa. Tidur di kamar. Mau terdekat di kamar, itu ya? Tidur di kamar. Kenapa, kenapa? Mau beli sabun dan lain-lain sih. Biasanya kita belum punya asyik gigi. Jadi kita mau ke malu sebentar. Oh. Boleh, aku biasa sih bulan-jam bulanan juga sendiri sih. Nggak ada yang ngantriin gitu, bu. Ada, ada sempir. Boleh kan, bu, ya nanti, ya? Sebentar doang, kok bu cuma boleh peralatan mandi kan? Soalnya kita baru, bu, gitu. Nanti aku lupain juga. Iya. Asya mau ikut. Mau ikut jalan-jalan. Asya mau ikut ke mall sama mbak, mau beli sabun, mbak. Kameranya bukan buat zoom Kita mau buka prank Kita mau buka pranknya Kita mau buka Nih, nih itu desainnya Ibu kenapa itu? Gimana nih? Ini papi sih Papi sih udah cocok banget nih sama dua-duanya Nih Gimana? Aku sih kurang seret ya Tapi selalu terseret tapi aja Hah? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kan datang jauh-jauh bu Panas Selamat Mami kena proyek Nangis Ini temen-temennya dede, Mi Ini temen-temennya dede Ini ini Aduh 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 Enggak Mi Ini temen dede Papi minta tolong sama dede Ini gue perlu cewe cakep model gua Biar Mami juga gak yakin masa ada tuh Asisten rumah kamu cantik-cantik buku Tadi Mami bisa gak tenang siap keluar rumah Tadi Tadi katanya Ini gimana mau kerja nih? Ngecepiring aja gak bisa Terus tadi biatin aja tuh Ngepelnya kayak gitu Masalah-masalah Tapi Mi Ini kan Papi kan ngeprank Ini maafin aku ya sayang Ini kan Papi tadinya ngeprank Tapi kayaknya sih Papi sih kalo emang mereka Bukaan disini Papi setuju Mi Gajinya Nah kalo kalian beneran mau ke jaji Gajinya terserah kalian Mi Ya Tuh Tuh Asa Asa Boongan Mbaknya boongan gak kerja disini Cuman boongin Mami Aku tadi bingung kok Mau minta emang Mau lu-lu-lu-lu-lan Minta net Oh Tadi bodanya Martha Tilar Gimana ya? Tadi gue berantem di kamar Sama Tessah Gimana tuh gak bisa kerja tuh Pi Gimana? Terus kamarnya masih biasanya juga bareng-bareng gak masalah Tuh Kak Suri kan bisa tingkat bisa ditarik bawahnya masih bisa juga Nih liatin mana-mana mungkin nih tangannya kayak gini pada kerja Makanya aku juga bingung orang rambutnya di blow semua cakep-cakep Kukunya juga pada cakep-cakep Ini kena air sabun juga pasti alergi Iya Ya kalau Pak Gema cocok Mi Yaudah ya Terima kasih Indi, terima kasih Ternyata waktu itu Muti pernah coba kerja sama sama Papi Kami mbak Ade ya Kami approach Kang Deni buat campaign aku Oh iya jadi kenal Buti kegiatannya apa Sarani? Aku itu agensi influencer marketing sama telemen itu menurut Kalau Indi? Sekutu Eh Buti ada di instagramnya ya? Ada Boleh Di at im.yaya Kalau Indi? Aku Mindiana 18 Maaf ya thanks ya Terima kasih sekali lagi Terima kasih seru banget keren banget Kalian memang polos-polosnya Keselin-keselinnya Kauan cuci peri aja pake ngobrol dulu Aku juga ketawa tuh ya Ya udah Mami udah gak sarangin lagi tugas Mami sekarang closing Ya teman-teman Tete terima kasih banyak ya Udah nonton konten kita kali ini Dan gimana? Puas! Puas! Lihat aku nangis Aku nangis Puas Coba kalian tulis di komen Kalian setuju gak? Indi sama Mutiki Jadi kalau banyak yang setuju Aku akan tetep pekerjakan mereka Dengan gaji bebas lah terserah mereka Mami Nomor HPnya papi udah punya Tinggal papi Whatsapp Apa asap dan kawai Gak apa-apa Yaudah terima kasih Jangan lupa di like, di komen, di subscribe Hatu Ruhun Dadah Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax